PIKMI MARMOSET Tahukah kalian bahwa monyet pikmi marmoset atau monyet kerdil merupakan jenis primata terkecil di dunia? Pikmi marmoset merupakan spesies monyet endemik barat hutan hujan Amazon di Amerika Selatan yang berjumlah lebih dari 20 jenis spesies. Dalam konten yang belum gajian sajikan, mari kita simak beberapa ulasan dan fakta unik tentang monyet kerdil dan terkecil di dunia ini. Monyet pikmi marmoset dari namanya yang jarang terdengar oleh kita. Tentu saja fakta uniknya pun jarang juga terdengar oleh kita. Monyet pikmi marmoset memiliki perilaku seperti tupai. Mereka memiliki ekor yang panjang, biasanya lebih panjang dari tubuh mereka, tetapi tidak seperti monyet dunia baru lainnya seperti monyet kapusin. Dikutip dari laman Life Science menjelaskan bahwa panjang monyet pikmi marmoset adalah 4,6 hingga 6,2 inci atau 12 hingga 16 cm. Dan berat tubuh mencapai 3 hingga 5 oz atau 85 hingga 140 gram. Panjang ekornya adalah 6,8 hingga 9 inci atau 17 hingga 23 cm, sekitar 2 kali panjang tubuhnya. Masa hidup monyet kerdil ini sekitar 8 sampai 12 tahun, mereka memiliki kuku yang tajam berbentuk cakar di semua jarinya kecuali jempol kaki. Mempunyai kebiasaan hidup di siang hari untuk mencari makan dan menghabiskan waktunya untuk mencongkel lubang pada pohon agar mendapatkan getah. Kalau kita menghabiskan banyak waktu untuk rebahan, goleran dan scroll media sosial. Kembali ke topik pembicaraan, monyet pikmi marmoset adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok kecil, kelompok ini biasa disebut pasukan. Terdiri dari 4 hingga 15 kerabat dan sering bersifat teritorial. Wilayah jelajah dalam pasukan ini berkisar antara 5.000 hingga 65.000 meter persegi atau sekitar 1,2 sampai 16 hektare. Cara mereka menandai wilayahnya adalah dengan meninggalkan jejak aroma, dan berkomunikasi satu sama lain dengan mengoceh serta menggetarkan dengan suara bernada tinggi. Tahukah kalian bahwa monyet kerdil satu ini memiliki fakta unik yang jarang terjadi pada monyet lain, yaitu mereka sering melahirkan anak kembar bahkan kembarnya bisa mencapai tiga. Setiap bayi baru lahir memiliki ukuran yang sangat kecil yaitu seukuran ibu jari manusia. Bayi yang baru lahir, diasuh oleh ayahnya. Dimana induk jantan atau sang ayah tergolong sebagai hewan yang tetap setia terhadap keluarganya. Sang ayah mempunyai tugas dalam membantu kelahiran si bayi, membersihkan mereka dan kemudian mengambil alih perawatan mereka. Dia menggendong bayi yang baru lahir dengan gaya dukung-dukungan selama dua minggu pertama mereka. Lalu membawa mereka kembali ke ibu untuk disusui. Saudara yang lebih tua juga dapat membantu ketika bayi-bayi mereka semakin tumbuh maka si bayi tersebut akan tetap bersembunyi. Sementara anggota keluarga lainnya mencari makanan sampai mereka cukup kuat untuk bepergian dengan kelompoknya. Buadidoh keluarga yang keren ya. Dari ukuran tubuhnya yang kecil dan muat di genggaman tangan manusia, tahukah kalian bahwa hewan lain yang paling mereka hindari adalah kucing hutan, elang, termasuk elang harpi dan juga ular. Monyet kerdil ini memiliki pohon tertentu yang mereka sukai di dalam wilayah mereka. Mereka dapat membuat hingga 1.300 lubang di setiap pohon. Terkadang mereka berbaring menunggu serangga, terutama kupu-kupu yang memakan lubang getah. Marmoset juga memakan nektar dan juga buah. Terima kasih telah menonton!